Intro Bahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara ABBD Taranggalek Tahun 2021 Komisi 3 DPRD Taranggalek minta ada keseimbangan antar wilayah Yaitu pemerataan pembangunan berdasarkan prioritas musrembang dari masing-masing kecamatan Dari hasil evaluasi perencanaan masing-masing OPD, Komisi 3 DPRD Taranggalek temukan adanya kegiatan pembangunan yang tidak merata Yaitu ada di dua kecamatan yang mendapatkan program pembangunan terus-menerus Sementara itu di sisi lain juga ada kecamatan yang justru tidak mendapatkan alokasi pembangunan Dua kecamatan yang mendapatkan alokasi secara berturut-turut itu adalah kecamatan Trenggalek dan kecamatan Dongkok Sedangkan dua kecamatan yang justru tidak mendapatkan alokasi pada RAPBD Tahun 2021 adalah kecamatan Durenan dan kecamatan Bendunga Ketua Komisi 3 DPRD Taranggalek, Sukarudin menyampaikan mengingat pada RAPBD Tahun 2021 Ada dua kecamatan yang tidak mendapatkan alokasi pembangunan Pihaknya meminta agar melakukan pergeseran alokasi pembangunan Dari dua kecamatan lain yang terus sudah mendapatkan alokasi secara terus-menerus Sehingga proses pembangunannya bisa merata sesuai prioritas musrenbak Untuk KUH PPAS tadi kita sinkronkan beberapa hal Yang pertama, kita ingin kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi program prioritas hasil musrenbak Ini ada keseimbangan antarwilayah Jangan sampai kemudian ada kecamatan EG mendapatkan puturan anggaran Dari hasil musrenbang, tapi di sisi lain ada kecamatan yang tidak kebagian Tadi ternyata saya coba kita cek Ada dua kecamatan yang hasil musrenbang tahun 2019 dapat Hasil musrenbang tahun 2020 dapat Tapi di sisi lain ada dua kecamatan yang tidak mendapatkan alokasi anggaran Baik hasil musrenbang tahun 2019 dan hasil musrenbang tahun 2020 Tadi ada dua kecamatan Kemudian kita putuskan Untuk kecamatan yang sudah mendapatkan anggaran di hasil musrenbang tahun 2019 Maka seyogianya anggaran yang di tahun 2021 ini yang hasil musrenbang 2020 Ini kemudian digeser, diperuntukkan untuk pendurinan dan bendungan Tadi kan ada dua kecamatan yang mendapatkan dua kali anggaran Hasil musrenbang tahun 2016 dan hasil musrenbang tahun 2020 Yaitu Terenggalek sama Dongko Maka kemudian Terenggalek sama Dongko ini Mongko dipilih oleh OPD Dalam hal ini PUPR Salah satu kegiatan yang ada di Dongko dan kegiatan yang ada di Terenggalek Digeser, diperuntukkan untuk kegiatan hasil musrenbang di kecamatan Durinan dan kecamatan Bendungan Terserah itu apakah hasil musrenbang tahun 2019 atau hasil musrenbang tahun 2020 Lebih lanjut, Ketua Komisi 3 juga menjelaskan untuk pergeseran rencana kegiatan Demi pemerataan pembangunan ini Ianya menyerahkan sepenuhnya kepada dinas teknis Yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Atau Dinas PUPR Kabupaten Terenggalek